Kursus COVID-19 harian yang dilaporkan nasional terus mengalami penurunan. Pada Jumat 20 Mei 2022, tambahannya turun kembali ke 200-an orang. Korban jiwa COVID-19 juga mengalami penurunan signifikan. Jumlahnya ada di bawah 5 orang. Sementara itu, tambahan pasien COVID-19 yang sembuh mengalami penurunan dibandingkan sehari sebelumnya yang mencapai 384 orang. Jumlahnya ada di 200-an orang. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan terjadi penambahan kasus COVID-19 sebanyak 250 orang, kumulatifnya menjadi 6.052.100 orang. Pada hari ini dilaporkan yang sembuh sebanyak 298 orang. Total pasien sembuh menjadi 5.891.872 orang atau 97,3 dari kumulatif kasus. Korban jiwa tercatat 3 orang, sehingga kumulatifnya mencapai 156.513 orang atau 2,6 persen selama pandemi berlangsung sejak Maret 2020. Jumlah pasien COVID-19 yang masih dirawat mencapai 3.715 orang atau 0,1 persen, suspek sebanyak 4.942 orang. Diadewi Balipos melaporkan.